Senin siang Wakil Wali Kota Jambi Maulana menutup resmi rangkaian Perlombaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi tahun 2021 yang terdiri dari Lomba Perpustakaan Kelurahan dan Sekolah serta Lomba Bercerita Rakyat Jambi. Acara ini dipusatkan di Ruang Baca Anak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jambi. Dihadiri Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Kepala OPD terkait dan para tamu undangan lainnya. Setelah menutup, Wawakum Maulana juga menyerahkan langsung hadiah kepada para pemenang lomba. Wawakum Maulana mengucapkan selamat kepada para pemenang dan mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jambi. Karena selama pandemi ini masyarakat terlebih lagi anak-anak sudah sangat rindu dengan kegiatan yang mengasah kreativitas dan keterampilan. Level COVID-19 di Kota Jambi sudah menurun dan tanggal 4 Oktober mendatang. Pembelajaran tatap muka akan kembali dibuka. Kegiatan yang mendorong kreativitas dan keterampilan anak-anak di berbagai bidang akan kembali dilaksanakan. Kita rindu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasah kembali keterampilan, inovasi dan kreativitas anak-anak kita. Kemudian dengan pandemi COVID-19 yang sudah turun levelnya, maka akan banyak lagi nanti kegiatan-kegiatan yang mendorong agar anak-anak kita mempunyai kreativitasnya di berbagai bidang. Di bidang dongeng, bercerita, menggambar, di bidang-bidang agama, semuanya kita akan dorong kembali. Dan insya Allah tanggal 4 Oktober kita akan mulai sekolah tetap muka.